Kobi Simpat DPR RI meminta Kementerian Pertanian atau Kementan menyiapkan sejumlah program untuk mengantisipasi dampak fenomena alam lanina terhadap lahan pertanian. Pasalnya, lanina mengakibatkan peningkatan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia yang mayoritas merupakan sentra pertanian. Detebui di Gedung Nusantara DPR RI Wakil Ketua Kobi Simpat DPR RI Deddy Mulyadi meminta pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memetakkan daerah sentra hortikultura yang rawan terkena dampak perubahan iklim dan tindakan pengendalian yang dapat dilakukan bersama. Deddy juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terkait penurunan kualitas dan kuantitas gabah pada bulan Januari hingga April 2021. Ia pasti mempengaruhi kalau kita tidak memiliki kesiapan. Bahwa kita punya BMG dan sejenisnya, itu kan bagian dari kita mengantisipasi. Saya lihat kalau dilihat dari produktivitas pertanian hari ini sangat baik kok. Hujannya memang curahnya agak tinggi, pasti berdampak pada aspek pertanian. Tapi sampai hari ini saya lihat masih oke. Sementara itu anggota Komisi 4 DPR RI Selamat Ariyadi mengusulkan kementerian pertanian untuk membuat kalender pertanian sebagai pendoban bagi petani dalam mengantisipasi lanina yang selalu terjadi setiap tahunnya. Kementerian pertanian ini membuat suatu kalender pertanian. Sehingga apa? Dalam suatu musiman ini petani sudah mengetahui seperti apa misalkan hari ini harga, kalau misalkan musim hujan kan, kalau musim hujan harga bisa anjil loh karena mungkin transportasi dari produsen kepada pasar tidak sampai. Adanya lanina diprediksi menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% atau di atas normal. Hendra dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan.